Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dudung Angkasa Di pertemuan kelima ya Kita mulai dulu dengan doa ya Mudah-mudahan dipahamkan Untuk materi kali ini Bismillahirrahmanirrahim Baik Di pertemuan kelima ini Kita akan membahas Measurement Error Atau Kesalahan dalam pengukuran Dengan harapan di pertemuan kelima ini Mahasiswa dapat menguraikan Jenis kesalahan dan cara Meminimalisirnya Itu adalah hal yang pasti terjadi Karena tidak ada Metode apapun Baik di Antropometri Dieteri, antropometri, klinik Ataupun biokimia Itu yang bebas Dari Kesalahan Teknikal Ya Karena tidak ada Metode yang bisa Mengukur yang secara akurat Yang benar-benar Ya True biological variation Output effect of free living individuals Itu Tidak ada metodenya Seperti itu Yang paling penting adalah Kita sebagai investigator Atau sebagai peneliti Mengidentifikasi Dan nanti Menentukan Tujuannya apa Kemudian metode apa Nah pun dari metode itu Kita usahakan Kesalahannya Seminimal mungkin Oke Jadi Error itu apa sih Sebenarnya Kesalahan itu apa Jadi kesalahan itu adalah Semua Bentuk Variasi Sember variasi Yang dapat Mengurangi Kevaliditasan Suatu Pengukuran Nah Validitas ini Diukur dengan Dua indikator Indikator ya Yaitu Akurasi dan Relibility Jadi dapat mengurangi Validitas Mengurangi Akurasi dan Relibility Itu adalah Error Dapat tanya Akurasi itu apa ya Relibility itu apa Ada yang tau Akurasi itu Cara Pengertiannya adalah Kita Mengukur Apa yang Harusnya Diukur Itu adalah Akurasi Kalau Relibility Kita mengukur Pada Kesempatan yang berbeda Hasilnya Tetap Similar Sama Yaitu Akurasi itu Pengukuran Seperti ini Misalkan Harusnya memang Berat badannya adalah 60 kg Jadi kalau memang Itu dikatakan akurat Kalau misalnya Nimbang itu Beratnya 60 kg Relibility juga gitu Hari ini 60 kg Besok Atau Hari ini 60 kg Pagi hari Ya 5 menit kemudian Kita ukur lagi ya Sama juga Atau Berdetik Misalnya 2 kali pengukuran Seperti itu ya Jadi pengukuran kedua Pengulangan pengukuran Yang memberikan hasil yang Hasil yang serupa Seperti itu Itu namanya Dia Reliable Jadi kalau error ini Dia dapat membuat Hasil pengukurannya Tidak akurat Harusnya 60 Jadi 58 Atau jadi 61 Atau 62 Gitu ya Kan jadi tidak akurat Atau tidak reliable Pengukuran pertama kali diukur 60 Bukan kedua Jadi 70 Atau diukuran ketiga Jadi 50 Jadi tidak reliable Sekali Seperti itu Itu ya Nah dalam Dietary assessment Seperti itu Harusnya Asupannya adalah 2150 kalori Misalkan ya Dengan pengukuran Misalkan DLW Seperti itu Untuk energinya Kan itu yang true Di legal variation Yang paling ini kan Untuk energinya Seperti itu Jadi Energinya adalah dengan DLW Double label Water Double label water Itu untuk energi Sekian Jadi harusnya sih Jadi ya Asupannya itu Mendekati Itu Mendekati Standar Tersebut Tapi kan tidak bisa Ya Misalkan harusnya 2150 Ketika kita benar-benar Bisa Mengukur 2150 Maka Benar Tapi itu kan dari segi energi Juga harus dari Makanannya Ya Makan yang dimakan Itu benar-benar yang dimakan Karena untuk mendapatkan 2150 kalori Bisa dari banyak makanan Jadi bisa disini Melaporkan Makanan Yang saya tidak makan Tapi ujung-ujungnya Di endingnya Tetap 2150 kalori Itu juga Mesti Gak akurat juga ya Dari segi Datanya Reliable Juga begitu Ya Reliable Harusnya sih Kalau diukur oleh Kesempatan yang kedua Jadi maka dia Berikan hasil yang sama Oke Nah untuk pengukuran Ada dua jenis kesalahan Ada yang random error Ada systematic error Ya nanti ada juga Semua technical error Tapi kita gak terlalu banyak bahas itu Yang paling utama ini Random error dan systematic error Nah apa itu random Dan systematic error Random Dia akan pengaruhi Reproducibility Nama lain dari Reliability Jadi ya Kalau error itu dapat Mengurangi Ya Reliability Atau reproducibility Ya Kalau systematic error Dia dapat Mempengaruhi Akurasi Ini kalau Jadi kalau Sistematic error ini Dia Misalkan Kalau Timbangan ya Supaya Mudah Memahaminya Timbangannya Dari awal Itu Sudah bukan dari Nol Tapi dari Satu Jadi kalau orang pertama Yang harusnya beratnya 50 Disitu Bacanya menjadi 51 Orang kedua Yang harusnya beratnya 70 Menjadi 71 Dan sebagainya Ya Yang dikatakan systematic Karena Dia secara sistematik ya Memiliki pola yang sama Ini kan 51 70 81 81 Sebenarnya beratnya 80 Aslinya Seperti itu Ya Yang sistematik error ini Masih bisa Kita Apa namanya Minimalisir Atau kita kontrol ya Ketika kita tahu Berapa Errornya Kita bisa mengurangi Ya Satu kilo Pada pengukuran Pada hari itu Ya Pada hari itu Pada alat tersebut Tapi kalau random error Random error ini kan Kesalahan acak Kesalahan acak ini Ya Dia sumbernya Berbagai macam Sumbernya Jadi Sumbernya Bukan Kalau tadi Penimbangan Kalau ini bisa jadi seperti ini Sumber errornya Karena Tidak menaati prosedur Jadi kalau random error ini Biasanya Karena tidak menaati Prosedur Kosistematik ini Karena biasanya Dari alat Ya Dari alat Oke Kita lihat itu Contoh random error Random error Tidak menaati prosedur Misalkan harusnya Prosedur Recall Dengan MIT Ya Multiple Antiquing Teknik Ternyata Untuk sampel pertama Dia Dari kolom 1 Ya Langsung Pada makan pagi Dari kolom 1 Sampai ke kolom 4 Langsung Ya Sampel kedua Dia menggunakan MIT Jadi dia Tulis dulu Apa saja yang dimakan Makan pagi Sampai Makan malam Dan sebagainya Baru nanti lanjut ke kolom kedua Ketiga dan keempat Itu sendiri sudah random Artinya dia sudah tidak 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 Perhatikan Namanya pengukuran Itu ada dua Yang terlibat Pengukur Dan alat ukur Dan juga Apa namanya orang yang diukur Ya Tapi pengukur dan alat ukur ini Yang menjadi titik utama Kenapa Di antara pengukur dan alat ukur Itu ada prosedur Jadi Yang utamanya ada dua Pengukurnya Dan juga Si Alat ukurnya Si pengukur ini Kalau dia memenuhi prosedur Dalam menggunakan alat ukur Dia akan mengurangi Random error Jadi prosedurnya Pengukur ini Kalau dia misalkan Juga Memperhatikan alat ukurnya Terkalibrasi atau tidak Dia dapat mengurangi Sistematic error Jadi memang Pengukur ini Juga harus Yang terhati Jadi kita bahas Itu di antara Cara meminimalisir Kesalahannya Jadi Kesalahan ada dua Bentuknya Yang paling umum Random Dan systematic Error Jadi random Adalah kesalahan Acak Yang biasanya Karena kesalahan Prosedur Itu Bapak mengaruhi Reproducibility Atau namanya Reliability Cara untuk menguranginya Dapat dengan Increased number of observation Jadi tambah Waktu Observasinya Jadi Tapi Tambah Waktu observasi ini Tidak Dapat Mengurangi 100% Jadi misalkan Kalau misalkan Penimbang tadi ya 60 Harusnya Pengukuran pertama Pengukuran 2 61 Pengukuran ketiga Jadi 65 Kenapa bingung tuh Mana yang benar ya Kita tambah lagi Pengukurannya Jadi misalkan 10 kali Jadi 60 60 61 65 Ternyata muncul yang Pengukuran keempat Sampai ke 10 Dan 65 Nah berarti 65 Berarti sebenarnya Dia 65 Kayak gitu Tapi Ya itu Nantinya dia tidak 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 sampai Apa namanya 100% Ya dengan Observasi ini Karena kalau berkata dengan Intake kan Ngukur Nambah pengukuran Itu nambah Beban buat si responden Nah sistemotik error Jadi dengan Cara kalibrasi Oke lanjut ya Nah sumber Sumber kesalahan Jadi Ada bias Nah Ada deviasi dari Yang sebenarnya Nah bias ini Ada beberapa macam Ya Ada non-respon bias Responden bias Interview bias Pertama non-respon bias Non-respon bias ini artinya Responnya Itu Tidak Jadi Harusnya Sample nya 100 Tapi ternyata cuman 50 setengahnya Jadi Lack of response Or for compliance Jadi Kurang respon Kurang tanggapan dari Si responden Yang dibuktikan dengan Ternyata keikut Sertanya Atau for compliance Tidak patuh Jadi kita minta Nimbang Tidak patuh Ini diantara Cara ininya Cara mengulangi dengan Simplify the method Ya cara Minimalisitnya ya Lagi responden bias Reson bias ini dari Si respondennya Dia salah mengerti Ya Salah mengerti Atau ada pertanyaan Yang mengarahkan Makan bakso kan ya kemarin ya Jadi dia kan Mengarahkan Misalnya Atau socially desirable answer Socially desirable answer itu Ya makanan sehat itu Ya sayur buah Jadi dia akan cenderung Akan menyebutkan sayur buah Padahal itu Buntuk yang dia makan Atau under Dan over reporting Jadi under reporting Dia menyampaikan yang Di bawah Yang sebenarnya Atau dia menyampaikan Lebih dari yang sebenarnya Dan ketiga Ada Interviewer bias Si interviewernya Yang tidak dapat Memitarkan Entah porsinya Entah mengalami Kendala bahasa Dan sebagainya ya Seperti itu Nah sebagainya Ada responden Memory lapse Ini kalau berkaitan dengan Yang bukan Berkaitan dengan memory Misalkan Foot recall SQFQ Daily story Seperti itu ya Itu ya Ada juga responden Bisa jadi Lupa Oke Sebagainya Atau Incorrect estimation Of person size Di estimasi Porsi yang salah Jadi tidak Dapat menjadi sumber Kesalahan Atau salah Dalam informasi Berkaitan dengan suplemen Jadi kadang-kadang Orang tidak menganggap Suplemen itu sebagai Makanan Jadi dia Sejadi Hari itu makan Tablet FB Atau minum suplemen Tapi dia tidak melaporkan Karena dia tidak butuh Makanan Karena orang Ketika tanya Makan apa kemarin Maka mereka akan Fokus ke sesuatu yang padat Padahal yang kita Masukkan adalah Pangan apa yang Dikonsumsi kemarin Nah kalau pangan itu Makanan minuman Atau Sesuatu yang Masuk ke mulut Kemudian Ditelan Ya Ditelan Itu masuk ke dalam Yang kita ukur Seperti itu Atau kesalahan juga Ditutama handling mix Mixed disk Jadi makanan yang Campuran itu Error juga Misalnya kayak Gado-gado Ketoprak Atau soto Soto-soto ini Macem-macem jenisnya Soto Makassar Soto Betawi Itu kan Punya Apa namanya Bahan-bahan tambahan Yang itu Kadang-kadang itu Kelewat Seperti itu Jadi Mixed disk ini Juga Jadi sumber kesalahan Atau coding error Coding error ini Ketika kita salah Mengkode Mengkode Pangannya Mengkode pangan Kita salah Pangan Pisang Semuanya dianggap Pisang yang sama Gitu ya Auto-analisis Ya Atau error dalam Food Composition Database Jadi Kan untuk Pengukuran Untuk menilai ya Maksudnya menilai Berapa Energi Dan juga Gizi Kita bisa menggunakan Bandingkan dengan Data Database Komposisi pangan Ya Kayak TKPI Atau dulu DKBM Kita Menggunakan itu Ternyata Kita menggunakan Komposisi database Yang mungkin Gak up to date Atau Campur Campur juga Gak dicatat dengan baik Atau untuk pisang Pisang yang sama Oleh interviewer yang pertama Dibandingkan dengan TKPI Yang baru Oleh interviewer yang kedua Dibandingkan dengan EKBM Yang lama Seperti itu Jadi gak update Kita menggunakan Sumber literatur yang berbeda Ataupun Other potential Source of error Banyak lagi sumber-sumber Error yang lainnya Ya Berkaitan dengan Teknikal Jadi ya Teknisnya Seperti itu Cara pengukuran Dan sebagainya Bisa juga menjadi Sumber kesalahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!